Api dengan cepat melalap 10 bangunan tempat usaha di Jalan Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren, Sawit, Jakarta Timur. Petugas yang tiba berusaha melokalisir api agar tidak terjadi perambatan. Sementara beberapa pemilik bangunan berupaya mengeluarkan barang dagangannya ke lokasi aman. Petugas jamkan menerjunkan 10 unit pemadam dan api bisa dijinakan 1 jam kemudian. Kasus kebakaran ini sudah ditangani polsek Duren, Sawit. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga sementara api akibat hubungan arus pendek listrik pada salah satu bangunan. Meski tidak ada korban, luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Anyus melaporkan. Kemira CCTV merekam bocah perempuan kelas 6 SD, Angel Kirana Nahampun, 12 tahun, saat terakhir sebelum dilaporkan hilang oleh keluarganya di Kalider, Jakarta Barat. Anak pasangan Sabarudin Nahampun dan Derita Sehaan ini dikabarkan tak pulang sejak Senin 15 September lalu. Sang ayah pun berusaha mencari dengan berjalan kaki menyusuri lokasi terakhir anaknya terlihat, karena siang sebelum hilang anaknya sempat berbicara dengan temannya Novi ingin bertemu seseorang di kawasan wisata kota tua. Bahkan anak kedua dari tiga bersaudara ini sempat menanyakan bis jurusan kota pada seorang satpam. Keluarga hanya besar berdoa agar anaknya diberi keselamatan. Selain itu, keluarga juga sudah melaporkan ke Polsek Kalider, Jakarta Barat dan berharap anaknya bisa kembali ke rumah. Dari Jakarta, Miltah Hulgani, Anyus melaporkan. Seorang istri sah melabrak rumah wanita idaman lain suaminya di Rejang Lebong, Bengkulu. Akibat penggerbekan, istri sah malah mendapat luka akibat dianiaya selingkuhan suami. Viral keributan antara istri sah saat menggerebek suaminya di rumah pelakor di desa Tasikmalaya Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Si istri, Diana Eka Wati, terlibat cekcok dengan wanita pelakor EL. Akibat keributan ini, warga berdatangan berusaha melerai. Saat cekcok terjadi, anak pelakor BE sempat melakukan penganiayaan kepada korban. Korban pun membawa kasus ini ke meja hijau. Namun hasil sidang menyatakan wanita pelakor tidak bersalah, sedangkan anaknya difonis percobaan kurungan tiga bulan penjara. Saya sudah memberikan kesaksian, masa kesaksian korban 0%, masa kesaksian pelaku yang dianggap berapa persen. Kesaksian saya sendiri yang menyatakan si Bella menarik sampai luka dan bercak darah ada. Si Bella sampai ini cacat loh, cacat ini, dibilang tidak ada luka ini. Terus si Eli Unita itu menarik tangan saya sampai di sini biru semua, kan sudah ditampakkan oleh Farah Jaksa. Tapi kenapa dibiarkan? Saat ini korban hanya paslah dengan putusan hakim yang dirasa sangat mengecewakan dan dianggap tidak adil. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Widodo Waluyo, Ayus melaporkan. Seorang pria tertangkap basah, mengintip dan merekam mahasiswi mandi di Asrama Putri, Jalan Meranti, Makasara, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita HP berisi bukti video rekaman. Akbar, 24 tahun, tertangkap basah saat mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di Asrama Putri, Jalan Meranti, Makasara. Aksi pelaku terbilang dekat karena dilakukan siang hari saat aktivitas mahasiswa tengah ramai. Penghuni Asrama yang memergoki, pelaku segera turun dari lantai dua lalu menangkapnya. Pelaku sempat berusaha kabur namun bisa dihentikan. Dan tak bisa mengelak lantaran isi galeri handphonenya terdapat rekaman korban yang sedang mandi. Pelaku dan barang bukti diserahkan ke polisi untuk pemeriksaan. Pasca kejadian, korban mengalami trauma berat. Sementara pengelola Asrama menutup lokasi ventilasi toilet tempat pelaku mengintip. Pelaku bakal dijerat, undang-undang pornografi dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Makassar Selatan, Yulius Winn Ayus melaporkan. Pemirsa lima pengendara sepeda motor tertimpa dahan pohon di Jalan Raya Tonjung, Bangkalan, Jawa Timur. Sebelumnya, dahan tersebut tersangkut sebuah truk tronton. Kamera CCTV merekam sebuah truk kontainer tersangkut bahan pohon mangga di Jalan Tonjung, Bangkalan, Jawa Timur. Naas, dahan itu terjatuh dan menimpa lima pengendara motor yang juga sedang melaju di belakang truk. Warga dan pengendara di lokasi kejadian langsung menolong para korban. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Para pengendara sepeda motor yang tertimpa dahan pohon hanya mengalami luka ringan. Waktu itu 4 pengendara kontainer. Terus, bagian atas kontainernya itu, nabrak lantingan di sini. Langsung di belakang itu menimpa sepeda motor. Berapa sepeda motor tadi yang jatuh hanya satu. Alhamdulillah selamat. Ada berapa sepeda motor? Mungkin ada 4 atau 5 sepeda motor ke belakangnya. Yang misal sejang saja semasa satu. Usai kejadian, warga membersihkan dahan dan ranting hingga arus selalu lintas kendaraan yang sempat tersendat kembali lancar. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi Ainyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa sejumlah anak-anak menderita luka akibat gempa bumi berkekuatan lima magnitudo di Kertasari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Khawatir terjadi gempa susulan, ratusan warga memilih mengungsi di tenda dekat perkebunan. Warga terpaksa mendirikan tenda darurat di pinggir jalan karena khawatir terjadi gempa susulan di Kabupaten Bandung. Tenda dibuat swadaya di samping kebun tanpa pelindungan maksimal, sehingga hawa dingin terasa, terutama bagi anak-anak. Sementara akibat gempa berkekuatan lima magnitudo menyebabkan anak-anak terluka tertimpa reruntuhan bangunan saat menyelamatkan diri. Saat ini warga belum berani kembali ke rumah. Selain kondisi bangunan sudah rusak, guncangan gempa susulan juga menjadi trauma. Selain di sepanjang jalan Cibode mengkertasari, lebih dari 200 korban gempa ditampung di tenda pengungsian yang disediakan pemerintah. Kemarin gempa berkekuatan lima magnitudo mengguncang wilayah Kertasari Kabupaten Bandung. Saat gempa, warga pun panik dan langsung berlarian ke jalan. Berdasarkan data BPPD Jawa Barat, 700 rumah rusak di kawasan Bandung dan Garut, serta 82 orang alami luka-luka. Sementara itu, 450 orang terpaksa mengungsi akibat rumah mereka rusak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, AINUS melaporkan. Sambil mendorong gerobak berisi jurigen, sejumlah emak-emak antri mendapatkan air bersih bantuan pemerintah di Jalan Jenderal Esparman Pasuruan. Gerobak jurigen berukuran puluhan liter pun berjejer di sekitar tangki air bersih menunggu giliran diisi. Krisis air bersih sudah terjadi selama empat pekan terakhir setelah air PDAM tidak lagi mengalir. Untuk memenuhi kebutuhan, warga terpaksa mengeluarkan uang lagi membeli air bersih seharga 18 ribu rupiah per jurigen. Sementara dalam satu hari, warga biasanya menggunakan lebih dari tiga jirigen untuk keperluan masak, mandi, cuci, baju, dan lainnya. Mak-mak berharap PDAM bisa segera melakukan perbaikan agar air bersih bisa mereka dapatkan lagi tanpa harus antri. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakas Sambutra, INews melaporkan. Gas LPG ukuran 3 kg langka di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga sulit mendapatkan gas bersubsidi itu sejak tiga minggu terakhir. Warga desa Sengon, Jombang, Jawa Timur sulit mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg sejak tiga minggu terakhir. Selain langka di tingkat pengecer, harga gas LPG bersubsidi, yang biasanya hanya 18 ribu rupiah, kini naik menjadi 20 hingga 21 ribu rupiah per tabung. Salah satu agen mengaku penyebab kelangkaan karena adanya pengurangan jatah kiriman, yang biasanya dikirim setiap hari, kini hanya dikirim tiga kali dalam seminggu. Namanya kesulitan cari LPG ini sejak kapan sih, Mas? Sejak dua minggu lalu sih, Mas. Berarti langka, Pak, ya, di sekitar sini, Pak? Sekarang sudah langka, Mas. Palingan nanti nyari di luar, mungkin agak jauh. Pengurangan, listal penguriman ada pengurangan, sekitar 10 persen-an. Biasanya dikirim setiap hari, sekarang tiga kali, Pak? Tiga kali, ya, tiga kali seminggu. Baik warga umum pedagang gas berhadap pemerintah segera menormalkan lagi pasokan gas LPG bersubsidi agar perekonomian mereka kembali normal. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainus melaporkan. Pemirsa susu ikan mendadak disorot setelah diusulkan menjadi alternatif susu sapi. Susu ikan dan susu sapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal nutrisi dan manfaat kesehatannya. Susu ikan menjadi perbincangan. Usai adanya wacana menggantikan susu sapi dalam program makan bergizi gratis. Susu ikan merupakan inovasi pangan yang dibuat menyerupai susu dengan kandungan hidrolisat protein ikan. Berdasarkan proses pembuatannya di Kadang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, susu ikan adalah daging ikan yang digiling dan dibuat menjadi tepung. Rencana ini pun langsung menuai kritik. Ahli gizi Dr. Tan Syotien menegaskan, susu ikan termasuk pangan ultraproses. Sumber utama protein bisa didapat dari ikan yang dimakan secara utuh. Ini kan berasal dari produk ya, ikan yang dihidrolisat, lalu kemudian di ekstrak. Bahwa ekstraknya cuma berapa persen, sisanya adalah menggunakan penstabil nabati, emulsifier, kita menggunakan aneka pemanis buatan dan segala macam supaya rasanya bisa diterima. Supaya rasanya bisa diterima. So ini adalah sesuatu yang, udahlah gak usah ngadi-ngadi lah, makan ikan aja lebih sehat kok. Susu ikan dan susu sapi memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal nutrisi dan manfaat kesehatannya. Susu ikan merupakan ekstrak protein daging ikan yang diolah menjadi konsentrat. Berdasarkan bahan bakunya, memiliki keunggulan dalam kandungan asam lemak omega 3 dan protein ikan yang berkualitas tinggi. Sementara susu sapi kaya akan kalsium, protein, vitamin D yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama untuk anak-anak. Meskipun susu ikan memiliki potensi sebagai sumber protein alternatif, namun masih diperlukan penelitian untuk memastikan keamanan dan kesesuaian sebagai pengganti susu dalam program Gizi Nasional. Ainyus melaporkan. Empat orang dua di antaranya warga negara asing terekam CCTV saat melakukan aksi vandalisme di Yogyakarta. Mereka mencoret-coret pintu toko di jalan Diponegoro. Empat orang pria, dua di antaranya warga negara asing, mencoret-coret pintu sebuah toko di jalan Diponegoro, kota Yogyakarta. Peristiwa tersebut diketahui pemilik toko saat buka pada pagi hari. Tidak hanya satu, namun beberapa pintu toko lain juga menjadi korban aksi corat-coret. Dalam rekaman CCTV diketahui aksi corat-coret itu dilakukan pada Rabu Dinihari. Melihat ada empat orang yang beroperasi di depan, yang dua tampaknya warga negara asing, yang dua membantu adalah warga pokal. Dan dari kedua yang mencoret-coret itu, yang warga asing justru. Pemilik toko mengaku kesal karena menjadi korban vandalisme. Ia berharap para pelaku ditangkap dan mengembalikan cat pintu rolling door seperti semula. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ainyus melaporkan. Pewirsa kebakaran terjadi di Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api berasal dari salah satu kios pedagang yang menyambar ke kios lainnya. Sejumlah pedagang di Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat panik saat api berkobar menghanguskan sejumlah kios. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, sementara warga lainnya melaporkan peristiwa ini ke petugas Damkar. Petugas langsung mengerahkan armadanya ke lokasi kejadian. Dari keterangan warga, api diduga muncul pertama kali dari sebuah ruko di lantai dua. Meski demikian, polisi belum memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Tim Ainyus melaporkan. Dua dari empat buronan pelaku begal sepeda motor modus aplikasi kencana ditangkap aparat Polresta Padang. Para pelaku membuka layanan kencan di sebuah indekos untuk merampas motor korbannya. Aparat Satreskim Polresta Padang, Sumatera Barat menggerebek sebuah rumah dan membekuk seorang buronan pelaku begal motor seorang remaja. Pelaku E, 27 tahun, diringkus bersama rekannya saat hendak menggelar pesta narkoba di ruang tamu rumah. Pelaku merupakan kompletan empat begal motor modus layanan aplikasi kencan di sebuah indekos wilayah Gurun Lawe. Penangkapan pelaku E merupakan pengembangan dari penangkapan satu rekannya yang terlebih dulu diringkus di lokasi berbeda. Kita menangkan kembali satu orang, penculian dengan kekerasan, dengan modus menikap si korban melalui aplikasi UJ. Berarti korbannya ada berapa orang untuk pelaku? Untuk pelaku total semua empat orang. Untuk saat ini, dikurang dua orang telah ditamankan. Petugas masih memburu dua pelaku lainnya. Para pelaku dijerat pasal KUHP tentang penculian dengan kekerasan dengan acaman hukuman di atas sembilan tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Buri Sunandar, INews Peloporkan.